Bagaimana terkait konsep Trinitas yang mengatakan Nabi Isa anak Tuhan dan masih meyakini adanya Allah? Jadi, kalau antum tanya konsep Trinitas kepada saya, saya pun tidak bisa menjelaskan. Jangankan saya, orang-orang Nasora tidak bisa menjelaskan. Antum tanya 10 kepala orang Nasora tentang konsep Trinitas, akan ada 10 pendapat. Mereka juga bingung. Apa maksudnya 1 sama dengan 3, 3 sama dengan 1. Nabi Isa sama dengan Allah, Allah sama dengan Nabi Isa. Nabi Isa sama dengan Allah, sama dengan Ruhul Kudus. 3 orang, 3 perkara ini siapa? 3 oknum ini, Nabi Isa, Allah sama Ruhul Kudus. Ini 3, Trinitas. Allah adalah Isa, Isa adalah Allah. Kata mereka. Allah adalah Ruhul Kudus, Ruhul Kudus adalah Allah. Apakah Ruhul Kudus sama dengan Isa? Aneh, 3 sama dengan 1, 1 sama dengan 3. Tidak masuk logika, 3 ya 3, 1 ya 1. Coba kalau untuk beli mobil sama mereka, ini harganya berapa? 300 juta. Saya bayar cash ya, ya bayar 100 juta. Eh kenapa 100 juta? 1 sama dengan 3. Mereka susah. Karena kita gak bisa masuk logika, 3 ya 3, 1 ya 1. Bagaimana 3 sama dengan 1? Mau dia logikakan, gak masuk logika mereka. Gak akan masuk. Mereka saja tidak bisa mencerna hal tersebut. Sehingga banyak mereka hanya ikut-ikutan. Hanya taklit buta. Kata. Zang.